Intro Babak final iStart dimulai Diharapan juri yang diisi oleh generasi ketiga Bakri Group dan dosen dari Universitas Bakri Para finalis kembali mempresentasikan ide bisnis mereka dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya Yaitu 5 menit Tentu saja hal tersebut jadi tantangan tersendiri untuk para finalis karena dibutuhkan persiapan yang lebih matang Kita membuat sebuah produk yang bernama G-Blank Sebuah produk digital Artificial Intelligence Assistant untuk navigasi Tuna Netra Tuna Netra disini tidak butuh kasihan Bapak Bapak Ibu Ibu tapi mereka butuh sebuah kemampuan Mereka butuh sebuah kekuatan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan Anda mempunyai misi yang sangat mulia untuk itu saya kasih tepuk tangan Terima kasih Yang videonya kan ini banget inspiring banget ya Clutching banget Itu solusi yang akan dibuat atau itu sebenarnya udah seperti itu saat ini? Yang di video tadi tuh versi ke 10 nya Versi ke terakhir kita ke 20 sekian itu yang ada gambar produknya yang sensornya ada di tengah ini Tapi dari maksudnya dari nggak blind Bisa jadi Sebetulnya singkatan Glasses for Blind Mendapat tepuk tangan dan dipuji oleh juri Membuat G-Blank berharap bisa menjadi juara satu Ya harapannya bisa ada hasil yang bagus Kalau harapannya ya kalau bisa juara satu Selanjutnya Emak-emak jagoan kita dari curhat ASI Akan menjelaskan tentang pentingnya ASI untuk bayi dan kesehatan ibu Yang bisa mencegah kanker payudara Bukan hanya bayi yang bermasalah pada saat tidak disusui secara optimal Tapi juga bermasalah bagi ibu Ibu bisa mengalami banyak kanker payudara apabila dia tidak melakukan asil menyusui secara optimal Kita punya dua aplikasi curhat ASI untuk ibu dan keluarganya Dan terima curhat ASI ini bagi kader, bidan, konselor, termasuk juga dokter Yang semuanya terhubung sehingga nanti masalah-masalah tadi mudah-mudahan bisa diselesaikan ASI eksklusif Indonesia Maju Ada nggak tingkat kesuksesan setelah orang mendapat counseling tentang ASI dan berhasil? Itu yang bisa memastikan untuk keuangan lancar itu gimana cara memastikan ya? Ehm... Sekarang monetisasinya loh kemana? Nah itu, kita tuh masih mencari hibah-hibah gitu Karena kami memang pendidik, kita nyari hibah-hibah penelitian Di episode selanjutnya, para finalis dibanjiri pertanyaan dari juri mengenai ide bisnis mereka Kira-kira mereka bisa jawab nggak ya? Untuk setelah pas bercerita itu dari awal memang udah ada pembayaran ya 25 ribu tadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya